Inna alhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdhi allahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah ashadu an la inaha innallahu wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh amma ba'd ya hayu ya qayyum birahmatika astagis aslihni sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata'aynin la hawla wa la quwata inna binnahin aliyin alim alhamdulillah segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan kepada saya dan kepada antum sekalian yang untuk bisa berkumpul kembali yang menambah pahala yang kita berharap pahala yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit ini mampu menyelamatkan kita semuanya di hari ketika harta anak-anak yang tidak bisa membantu kita yaitu hari kiamat dan ini adalah nikmat yang sangat besar karena Allah SWT masih memberikan umur kepada kita memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan dan mencari bekal apalagi pada kesempatan ini yaitu kita belajar untuk menjadi orang tua dimana kita semuanya ada yang sudah menjadi orang tua dan ada yang akan menjadi orang tua insyaAllah dan anak adalah amanah yang besar yang diberikan Allah SWT kepada kita karena itu ketika kita belajar kemudian kita mengamalkan terkait ilmu tentang untuk menjadi orang tua ini maka sejadinya kita sedang beribadah dan kita sedang menunaikan amanah yang besar dan kita nanti di akhirat kalau akan dimintai pertanggung jawaban tentang semua amanah kita termasuk amanah yang terkait untuk mendidih anak-anak kita salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang beliau adalah guru terbaik beliau adalah orang tua kita semuanya yang terbaik dan kita bisa banyak menggali bagaimana metode-metode beliau ketika mengajar ketika bermuamalah dengan anak-anak akan sangat banyak sekali yang bisa kita ambil manfaat namun seiring berjalannya waktu terkadang kita karena informasi yang masuk kepada kita hampir seluruhnya baik itu mungkin di kuliah-kuliah ilmu pendidikan adalah teori-teori yang bersumber dari orang-orang barat sangat sedikit sekali atau bahkan bisa dikatakan jarang teori-teori pendidikan itu didasarkan pada ulama-ulama Islam teori-teori yang berdasarkan agama Islam itu sangat jarang sekali dikupas karena itu dengan adanya parenting ini ilmu pendidikan yang kita selalu ajarkan ini insyaallah mudah-mudahan terutama bagi wali santri kita di Kutab Rumah Quran memiliki gambaran tentang metode-metode pendidikan dari sudut pandang Islam dan pada kesempatan ini Mbak Umad sekalian kita Ikhwanu Ahwad sekalian kita sedang membahas suatu kitab yang sangat ringkas yaitu Ashru Roka Iza Fi Tarbi Yatil Abna ada sepuluh pilar-pilar utama dalam pendidikan anak yang sepuluh pilar-pilar utama ini dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razab bin Abdul Musin Al-Abad Hafizullah yang beliau adalah ulama besar putra dari ulama hadis besar di zaman ini bahkan mungkin beliau adalah ulama sepuh hadis yang tersisa di abad ini yaitu Syekh Abdul Musin Al-Abad Hafizullah kita sudah sampai ke pilar yang kelima tapi tidak mengapa kita meroja sebentar pada pilar yang pertama kita sudah membahas ikhtiar zaujati salihah jadi sebelum kita memiliki anak tujuan pernikahan kita adalah keturunan bukan sekedar memuaskan nafsu tidak tapi kita ingin keturunan keturunan yang baik yang nanti akan menjadi amal tanpa halajariah kita ini makanya langkah awal adalah kita memilih pasangan hidup kita yang soleh atau solihah ikhtiar zaujati solihah dan sudah kita bahas juga bahwa konsep di al-roki zatul ula ini pilar yang pertama ini tidak hanya untuk orang yang belum menikah atau akan menikah tapi juga bisa kita terapkan pada kita yang sudah menikah apa artinya kita saling memperbaiki diri dan pasangan hidup kita kita ingin tahu bagaimana sosok seorang suami yang soleh bagaimana sosok seorang istri yang soleh solihah istri yang soleh kemudian kita memperbaiki diri agar sesuai dengan sosok-sosok tersebut sehingga jadilah kita bisa menerapkan pilar yang pertama ini yaitu ikhtiar zaujati solihah dalam konteks kita sudah menikah dan kita memperbaiki diri agar kita dan pasangan hidup kita menjadi orang yang soleh dan solihah terus pada pilar yang kedua kita juga sudah membahas tentang yaitu menanam akidah dan keimanan kepada anak-anak kita bahkan para ulama menyebutkan bahwa penanaman akidah dan keimanan ini lebih utama dan lebih penting dari sekedar hafalan Al-Quran jadi di awal perkembangan anak-anak kita sangat menekankan talqin terhadap akidah ini ketika anak-anak sudah mulai belajar Al-Quran maka akidah yang tertanam pada diri mereka akan bertambah kuat seiring dengan hafalan Al-Quran yang bertambah berbeda hanya kalau prosesnya kita balik hafalan Al-Quran dulu sudah masalah akidah itu nanti saja maka akan berbeda hasilnya nah di just 30 abu Ahmad sekalian itu berisi tentang muatan muatan akidah dan para ulama dari dulu sampai sekarang ketika anak-anak baru mau belajar Al-Quran selalu mereka memulai biasanya dari just 30 sambil menguatkan tajwidnya bagaimana cara membaca Al-Qurannya setelah just 30 mereka berbeda pendapat ada yang langsung ke just 1 ada yang berurut just 30 just 29 kemudian ke just 1 ada yang dari belakang ke depan ada yang dari depan ke belakang tapi kalau kita kumpulkan mereka semua rata-rata memulai dari just 30 ada apa dengan just 30 ini fondasi di dalamnya terdiri dari akidah yang muatan-muatan akidah yang sangat banyak karena itu kita diikut perumah Quran di taut terutama kita menanamkan akidah talqin akidah bersamaan dengan hafalan Al-Quran kenapa? karena harapannya sebenarnya ketika anak-anak sudah masuk playgroup mereka sudah ditalqin akidah dengan orang tua orang tua mereka sederhana talqin akidah cukup la ilaha illallah kemudian tentang rukun islam rukun iman talqin saja walaupun mereka tidak faham nanti seiring waktu mereka akan faham mulai masuk playgroup kita tanamkan hafalan Al-Quran dari just 30 dari surat Anas Al-Falak sampai Amayat Tasa'alun beserta dengan penjelasan tafsirnya dengan versi anak-anak dengan harapan mereka belajar akidah bersamaan dengan hafalan mereka di just 30 ini pentingnya penanaman akidah dan aplikasinya bagaimana dalam sekolah kita di sekolah kita yaitu kutat rumah Al-Quran kemudian pada pilar yang ketiga yaitu kasrotut doa kita sebagai orang tua itu harus memperbanyak doa untuk anak-anak kita karena doa-doa kita akan lebih cenderung makbul untuk anak-anak kita dan ini di Rokizat Salisani juga perlu kehati-hatian kita sebagai orang tua jangan sampai terlontar kepada dari mulut kita itu doa keburukan kepada anak-anak kita karena bisa jadi ketika kita mengucapkan keburukan atau doa keburukan tersebut bertepatan dengan saat dikabulkannya doa sehingga apa yang terjadi kita akan menjadi menyesal karena doa kita diijabahi pada kesempatan ini juga sudah kita ceritakan tentang dua contoh dua contoh ada yang berdoa keburukan tiba-tiba terjadi dan orang tua itu menyesal dan ada juga yang berdoa kebaikan yang dikabulkan dia senang jadi ini adalah tentang pilar yang ketiga memperbanyak doa kemudian pilar yang keempat adalah atasi Nubil Afkar yaitu memberikan perlindungan kepada anak-anak kita dengan dikir-dikir kita jelaskan bahwa dikir itu sebenarnya yang paling bagus adalah dalam keseharian anak itu orang tua selalu mendampingi anaknya kemudian dia sambil mengajarkan dikir-dikir tersebut kalau di kutat rumah Quran kita sudah mulai dari bertahap dari TK dengan pilihan beberapa doa dan pikir yang biasa digunakan anak-anak dalam keseharian mereka kita pilih dari Muslim kemudian meningkat di kelas satu kelas dua mulai agak banyak dikit kemudian kelas tiga mulai dengan kitab aslinya yaitu Muslim disini harapannya adalah anak-anak menghafal dulu dan penerapannya ini memang tergantung dari orang tua ketika orang tua selalu mengingatkan anaknya untuk mempraktekan maka doanya zikir-zikir dan doa-doa yang dihafalkan akan tetap langgang tapi kalau hanya mengandalkan di sekolah maka akan kesulitan karena kecenderungan lupa itu akan lebih besar dan zikir doa dan zikir ini adalah risai perlindung bagi kita semuanya baik itu kita yang sudah dewasa maupun anak-anak apalagi anak-anak dan kita juga sudah membahas di sini bagaimana Nabi Ibrahim mendoakan perlindungan untuk Nabi Ishak dan Nabi Ismail begitu juga Nabi Muhammad membaca doa doa perlindungan untuk Hasan dan Hussein jadi kita melindungi anak-anak kita dengan zikir dan doa itu lebih besar perannya daripada perlindungan yang lain sekarang kita akan masuk pada pilar yang kelima dengan judul yang sesuai di selebaran yaitu untuk memancing semangat kita untuk ikut hadir yaitu dengan judul anakku namamu adalah doaku nama yang kita berikan kepada anak-anak sekalian rahimah kumullah dan ikhwan wa akhwad rahimah kumullah adalah doa kita untuk anak-anak kita karena itu kita perlu hati-hati dalam memilih sebuah nama ketika kita keliru membelikan nama dan itu kita lakukan terus itu seakan-akan kita mendoakan yang keliru kepada anak-anak kita di sini Sheikh menjelaskan tentang satu pentingnya memilih nama yang baik untuk anak-anak yang pertama kemudian yang kedua beliau juga menjelaskan bagaimana metode pendidikan dengan menggunakan nama-nama anak-anak jadi beliau mengajarkan di sini nanti ketika mereka punya suatu nama terus bagaimana agar nama ini melekat di hati mereka dan menjadikan kepribadian mereka sesuai dengan nama yang kita berikan untuk mereka nanti kita akan membahasnya Insya Allah Asyih mengatakan Syed Abdul Razak bin Abdul Muxin Al-Abad Hafidhullah Ta'ala mengatakan Fa minal umur التي tu'inu ala tarbiya al-abnai at-tarbiya t-salihah yang yaktara al-walidan li'auladihima li'auladihima al-asma'al hasanata tayyibah fa minal dan termasuk dari sebuah perkara al-lati yang tu'inu ala tarbiya til'abna yang bisa membantu untuk mendidik anak-anak kita at-tarbiya as-salihah dengan pendidikan yang baik adalah apa an-yaktar al-walidan kedua orang tua memilih li'auladihima untuk anak-anak mereka al-asma'al hasanata tayyibah al-asma' nama-nama hasanah dan tayyibah yang baik al-lati yang al-lati tarbituhum bi ta'adillah yang nama-nama tersebut akan mengikat anak-anak dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sini Sheikh menjelaskan bahwa ketika kita memberikan nama kepada anak-anak kita satu kita harus menghubungkan nama anak-anak anak-anak kita nama anak yang akan kita berikan kepada anak kita itu dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ketika kita nanti menyebut namanya mengajarkan pendidikan pada dia itu akan sangat mudah ini adalah faedah yang sangat penting yang pertama yang harus kita lakukan sebagai orang tua itu memilih nama yang baik sehingga nanti akan memudahkan anak tersebut untuk beribadah kepada Allah caranya bagaimana nanti akan kita bahas faedah yang pertama apa umat sekalian ikhwan wa akhwat sekalian rahimah kemullah nama itu akan memberikan pengaruh kepada anak-anak kita ini disebutkan oleh para ulama dengan ungkapan mereka ada ungkapan yang menarik diantaranya ini disebutkan di kitab ini salah satunya itu li kulli rojulin min ismihi nasib pada setiap laki-laki min ismihi pada namanya tersebut ada nasib pada ada bagiannya maksudnya begini seseorang ketika dia memiliki suatu nama maka sedikit atau banyak apa yang disifatkan di nama itu ada pada orang tersebut ini ada yang mengatakan likulimriin ada yang menamakan likulimusama tapi sama maksudnya ini ungkapan yang luar biasa yang dimaksud apalah ketika seseorang memiliki sebuah nama pasti sedikit atau banyak nama itu akan menjadi sifat dia ini disebutkan oleh para ulama ada lagi yang mengatakan terkait nama ini min ismihka a'rifu abaka dari namamu saya bisa tahu orang tuamu kayak apa kenapa karena nama pilihan nama itu tergantung dari pengetahuan orang tua terhadap nama tersebut kalau seandainya ada orang tua yang dia suka sangat suka dengan pemain sepak bola maka dia akan memberikan nama anaknya sesuai dengan pemain sepak bola makanya disitu saya bisa tahu orang tuamu dari namamu ini ungkapan Arab seperti itu terus sebentar mohon maaf ini ibu saya lagi telepon ntar ya telepon Assalamualaikum Jay Jay kita lanjutkan jadi kita bisa tahu orang tua dari seseorang anak itu dari namanya ketika ada orang yang suka bintang film pasti dia akan memberikan nama bintang film yang dia sukai pada anaknya kalau seseorang itu roh keimanannya tinggi roh Islamnya tinggi cinta pada Nabi Muhammad cinta pada para sahabat maka dia akan memberikan nama-nama sesuai yang dia cintai kepada anak-anaknya dan pengaruhnya abang umat sekalian silakan silakan Anda lihat tentang nama yang Anda berikan pada anak-anak perhatikan benar anak-anak dan ini pengalaman saya pribadi karena saya bisa berbicara seperti ini pengalaman pribadi saya tidak bisa melihat jendengan silakan Anda melihat pengalaman jendengan sendiri saya memiliki tiga anak dan setiap anak ini saya memberikan nama sesuai dengan apa yang saya harapkan pada anak tersebut doa karena itu saya bilang nama saya nama yang kita berikan pada anak itu adalah doa kita yang pertama anak tertua saya bernama Khatija Akilah Al-Hafizah saya sudah tergambar dulu ketika masih dalam kandungan istri saya saya ingin anak saya satu hafal Al-Quran saya tergambar juga karena di saat itu masa-masa yang sangat sulit masa-masa sulit bagi kita maka saya berikan nama Khatija karena saya melihat Khatija ini adalah perempuan yang tertempa hidupnya yang tidak mudah yang tidak cengeng yang sangat kuat yang menahan beban hidup yang luar biasa Khatija kemudian Akilah kenapa saya namakan Akilah dengan harapan saya anak ini akan menjadi anak yang cerdas dan subhanallah dan itu dalam perjalanan waktu sedikit demi sedikit terlihat begitu begitu juga anak saya yang kedua pelan pelan tapi semuanya itu akan muncul sesuai dengan nama kita yang kita berikan anak yang ketiga yang menurut saya unik dulu waktu di dalam kandungan istri saya itu kita mengira anak ini laki-laki dia sering nendang segala macam wah ini jangan-jangan laki-laki saya melihat ini kok lebih aktif daripada anak saya yang kedua padahal waktu itu waktu di USG sudah ketahuan perempuan kita sudah siap-siap saya sudah siap-siap kalau misalkan ini perempuan maka saya harus ngerim keaktifannya jangan sampai dia seperti laki-laki dan tomboy itu pikiran saya akhirnya saya berikan nama Asla Asla itu artinya lemah-lembut untuk ngerim aktifnya tadi dan subhanallah ternyata beneran terjadi artinya anaknya tidak sekeras dan yang saya khawatirkan dulu jangan-jangan tomboy seperti itu mudah-mudahan dengan kita memilihkan nama yang baik dengan anak-anak kita itu adalah doa kita untuk mereka silakan Anda kalau memiliki bayi dalam kandungan itu bermusyawarah dengan baik antara keluarga nanti ada yaitu hak untuk memilih nama itu adalah hak bapak seorang ibu atau seorang istri tidak berhak untuk mendebat atau menolak yang boleh adalah bermusyawarah misalkan Anda seorang istri Anda punya cita-cita ingin memberikan nama anak seperti apa Anda boleh bermusyawarah dengan suami Anda tapi tidak boleh menolak atau mendebat ini penting karena memberikan nama anak adalah hak seorang ayah terus disini kita juga bisa mengambil faedah bahwa memberikan nama yang baik untuk anak-anak itu memudahkan pendidikan kita nanti akan lebih detail kemudian yang ketiga nama yang baik itu akan menjadikan anak-anak itu terikat dengan kebaikan serta ketaatan kepada Allah misal kita namakan anak kita dengan Abdullah kenapa disebut nama yang paling baik Abdullah itu sehingga disebutkan oleh Syabat Abu Zaid 300 minimal ada 300 sahabat yang namanya Abdullah saking terkenalnya nama Abdullah ini sampai 300 sahabat yang namanya Abdullah ketika kita namakan dengan Abdullah fahami benar apa maksud Abdullah Abdullah artinya adalah hambanya Allah budaknya Allah sederhananya seperti itu dan ketika anak itu memahami namanya kita bisa dengan mudah mengajarkan dia kamu ini budaknya Allah kamu ini hambanya Allah mana itu kamu dinamakan Abdullah kamu harus taat kepada Allah kalau di perintah Allah apapun harus ikut ini ini adalah contoh bagaimana kita bisa mendidik anak kita sesuai dengan nama yang kita berikan seperti itu juga ketika kita memberikan nama anak kita misalkan Abu Bakar Asidik atau Abu Bakar kita namakan anak kita Abu Bakar ketika kita namakan Abu Bakar Asidik atau Abu Bakar sambil kita ceritakan kepada anak kita namamu Abu Bakar Abu Bakar itu sifatnya seperti ini berceritakan kisah-kisah tentang Abu Bakar sehingga dia merasa wah saya ingin seperti Abu Bakar kan seperti namaku ini memudahkan pendidikan nanti detailnya akan kita bahas kemudian buku yang membahas yang bagus terkait ini adalah karya Sheikh Bakur Abu Zaid bukunya ringkas banget yaitu judulnya Tasmiyatul Maulud silahkan dibaca ada terjemahannya insya Allah cuma saya lupa judulnya kemudian dari sini kita juga bisa tahu tentang pentingnya nama Allah SWT berfirman di surat Maryam ayat 7 A'udhu Ya Zakariya Inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya lamna ja'allahu min qablu samiyah Ya Zakariya wahai Yahya Inna nubashiruka kami memberi kabar kebaik kepadamu bighulamin dengan seorang pemuda atau seorang anak ismuhu nama dia adalah Yahya coba perhatikan Allah SWT langsung memberikan nama anak dari Nabi Zakariya dengan Yahya jadi ini menunjukkan bahwa pemberian nama itu adalah sesuatu yang sangat penting sangat penting bagi anak-anak terus kemudian di surat yang lain yaitu di surat As-Sof di surat As-Sof Allah SWT berfirman dan ingatlah ketika Isa Ibn Maria berkata wahai Bani Israel ini Rasulullah sesungguhnya aku hanyalah Rasulullah ilaikum utusan Allah kepada kalian yaitu membenarkan terhadap apa yang ada yang diberikan kepada saya Tentang Taurah sebelum saya dan memberikan kabar kembira kepada kalian dengan sedatangnya seorang Rasul yang akan datang setelahku ismuhu Ahmad nama-nama ini ada Ahmad ada Yahya itu adalah sudah diberikan Allah SWT untuk membedakan satu orang dengan orang yang lain yang ini adalah para Nabi dan inilah menunjukkan pentingnya benar-benar perhatian ketika kita memilihkan nama anak-anak kita terus faedah yang lain Syekh Bakar Abu Zed Bapak Umat sekalian itu mengatakan bahwa memberikan nama adalah wajib para ulama sepakat memberikan nama adalah wajib bahkan ketika dalam ilmu hadis kalau seandainya ada seorang rawi yang tidak diketahui namanya tidak jelas namanya siapa atau keadaannya tidak jelas maka hadis itu bisa turun menjadi daif tidak diterima hadisnya ini pentingnya tentang pemberian nama terus bagaimana asar atau dampak nama bagi anak Syekh Bakar Abu Zed mengatakan fahakkan inna lil asma'i taksirat fil musammayat maka benar-benar haqqan inna sesungguhnya lil asma'i pada nama-nama itu ada taksirat ada asar ada dampak ada pengaruh fil musammayat pada yang dinamai fil husni wal qubahi dalam hal kebaikan atau keburukan kalau kita memberikan nama anak kita dengan kebaikan maka pasti akan membawa dampak pada anak kita kebaikan tersebut kalau kita memberikan nama anak kita keburukan juga akan memberikan dampak misal kita apa namanya suka bola kita berikan anak kita dengan mesi yang bisa jadi akan membawa bekas pada dia tentang mesi pemain sepak bola yang dia tidak beragama islam dan juga nama yang buruk lain misalkan mungkin kalau di desa dulu kita tahu ada namanya cikra ada namanya entong banyak sekali maka ketika kita tidak merubah namanya itu akan membawa dampak bagi dia ringan dan berat kelembutan dan kekerasan kita namakan anak kita umar maka akan sedikit atau banyak pasti ada sifat-sifat umar di sana tegas kemudian kita sebut menisalkan nama anak kita Abu Bakar pasti ada sisi kelembutan di sana ini ajaibnya pemberian nama jadi berhati-hatilah abang umat sekalian dalam memberikan nama kepada anak-anak kita kemudian saya melanjutkan di sini ini adalah beliau menyebutkan contoh nama-nama yang kita mengikatkan nama itu dengan ketaatan kepada Allah contohnya Abdullah kita mengikatkan anak-anak tersebut dengan penghambaan secara total kepada Allah Abdurrahman sama Muhammadan atau Muhammadan ini bisa yang dipuji atau bisa juga kita ingin agar anak kita sesuai dengan atau mirip dengan Nabi Muhammad mengikuti Nabi Muhammad yang mengikatkan dengan ketaatan kepada Allah soleh kita ingin anak kita menjadi soleh atau seperti Nabi soleh dan semacam hal itu kemudian nama-nama ini akan membawakan taksir asar dampak secara umum pada mereka dan sebagaimana disebutkan dengan ungkapan Arab dikulli rajulin min ismihi nasib wasaha'an Nabi sallallahu alaihi wassalam annahu qal inna ahabba asma'ikum inallah Abdullah wa Abdurrahman inna sesungguhnya ahabba asma'ikum sebaik-baik nama kalian inallah dihadapan Allah adalah siapa? Abdullah dan Abdurrahman ini adalah tingkatan nama yang paling tinggi nah disini ada faedah yang pertama yang dituliskan oleh Syaih Bakar Abu Zaid di kitab Tasmiyatul Maulud kapan kita bisa memberikan nama anak-anak kita mungkin kita sudah persiapan ini sudah mau lahir kita lagi bermusyawara dengan istri kita kapan resminya kita berikan nama anak kita nah saya Bakar Abu Zaid menjelaskan ada kalau hadis-hadis tentang pemberian nama dikumpulkan bisa yang pertama ketika lahir langsung kita beri nama boleh ini adalah ikhtilas tanawu artinya perbedaan yang saling melengkapi boleh ketika lahir yang kedua tiga hari setelah kelahiran boleh jadi tidak harus hari ketujuh yang kita ketahui kan pas ketika akikoh biasanya tapi kalau dikumpulkan hadisnya boleh ketika lahir boleh tiga hari setelah lahir dan boleh ketujuh hari setelah dilahirkan kemudian faedah yang kedua Aba Umad sekalian bahwa pemberian nama adalah hak dari ayah ibu tidak boleh menolak yang boleh hanyalah bermusyawarah bahkan yang paling baik adalah bukan ayah menentukan sendiri tapi musyawarah dengan istrinya sehingga tercipta hubungan baik di sana antara ayah dan ibu sehingga nama anaknya itu diridui dengan ayah dan ibu dengan musyawarah kemudian hal yang penting lain yaitu anak itu hanya dinasabkan pada ayahnya walaupun ayahnya kafir ini penting contoh Ali kita tidak pernah mengenal Ali bin Muhammad atau Ali saja tapi Ali bin Abi Talib siapa Abu Talib Abu Talib adalah pamannya Nabi Muhammad yang meninggal dalam keadaan kafir tetap kita mengenal dengan nama Ali bin Abi Talib dinasabkan pada ayahnya kemudian Ikrimah bin Abi Jahal siapa tidak tahu Abu Jahal tapi tetap Ikrimah dinasabkan pada ayahnya ini walaupun Ikrimah dalam keadaan muslim demikian jadi penting nasab ini adalah harus dinasabkan pada ayahnya tidak boleh kita nasabkan pada ibu Abu Fulan bin Fulan bukan Fulan binti apa namanya Fulan binti ibunya misalkan atau Fulan bin ibunya tidak tapi Fulan bin ayahnya walaupun ayahnya dalam keadaan kafir kemudian yang keempat ayah wajib memilihkan nama yang baik dari sisi lafatnya dari sisi maknanya dan yang paling baik kalau Sheikh Bakar Abu Zaid itu memang agak tegas dan keras dalam hal ini yaitu harus sesuai dengan lisan Arob kenapa Aba Umad sekalian Iqbal Noor sekalian Anda tidak akan pernah bisa memisahkan Arap dengan Islam itu perlu dicatat kalau kita berbicara Islam maka kita juga berbicara Arap karena itu kita tidak boleh alergi tentang Arap bahkan di zaman dulu Imam Bukhari misalkan Imam Bukhari bukan Arap Tulen tapi kefasihan bahasa Arap luar biasa dan seluruh ulama-ulama di zaman dulu entah itu ilmuwan entah itu mungkin ahli pemerintahan segala macam mereka menguasai bahasa Arap walaupun mereka bukan orang Arap itu di zaman dulu ketika Islam jaya ketika zaman sekarang mulai ke sini ke sini mulai Islam itu meredup meredup-redup akhirnya itu hilang sehingga ada pemisahan padahal kita tidak bisa memisah antara Arap dan karena itu bisa kita fahami bahwa sampai-sampai nama pun yang paling baik adalah nama sesuai dengan desain Arap asalkan maknanya benar yang paling penting adalah maknanya kemudian tingkatan nama sekarang Syekh Bakar Abu Zed menjelaskan tingkatan yang paling baik nama yang paling baik adalah Abdullah dan Abdurrahman sebagaimana hadis yang tadi kita bacakan yaitu inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman dikeluarkan oleh Imam Muslim jadi yang pertama tingkatannya Abdullah dan Abdurrahman tingkatan level berikutnya adalah penghambaan dengan menggunakan asma'ul husna contoh Abdul Alim contoh Abdul Aziz contoh Abdul Malik Al Al Alim Al Aziz Al Malik ini adalah nama-nama Allah maka kita tambahi di depannya Abdu hambanya Al Alim hambanya Al Aziz hambanya Al Malik terus tingkatan level ketiga berikutnya setelah penghambaan kepada Allah yaitu kita menamakan dengan para nabi dan rasul dan nama yang paling baik yaitu Muhammad karena itu kita banyak di Indonesia ada namanya Muhammad luar biasa banyak dan itu sudah benar nama Muhammad adalah yang paling baik cuman ketika kita memberikan nama Muhammad disana nanti kita akan belajar juga tentang kunyah disini akan disebutkan oleh Sheikh Kunyah di bagian akhir Abul Qasim tidak boleh dipakai sebagai nama nama anak kita karena Abul Qasim ini hanya khusus nabi Muhammad tapi kita boleh memakai nama Muhammad misal kita ingin anak kita seperti nabi Nuk mungkin kita sebut Nuk kita namakan Nuk atau Yahya boleh Yahya dengan ciri khasnya kekuatan yang luar biasa misalkan Nabi Yusuf kita namakan Yusuf dengan ketampanan yang luar biasa kesolehan yang luar biasa tahan kudaan dan seterusnya jadi Nabi dan Rasul adalah tingkatan ketiga kemudian dan tingkatan keempat yaitu kita namakan dengan nama-nama orang soleh dari kaum muslimin orang soleh yang pertama yang paling bagus adalah sahabat sahabat Rasulullah kita boleh menamakan misalkan kita tahu nama sahabat ini dan jangan apa namanya asal comot itu yang penting kita perhatikan kayaknya nama sahabat ini keren nih lafatnya keren ada ambil aja jangan kita harus tahu bagaimana sejarahnya sahabat tersebut itu akan lebih mantap kemudian apalagi sampai arti namanya tersebut tahu gitu ya kisahnya tahu artinya tahu kenapa umat sekalian anda akan mengalami saat-saat ketika anak anda bertanya bih namaku ini itu artinya apa mih namaku ini itu artinya apa ya dan ini terjadi kalau anak-anak saya ketiga-tiganya sama suatu saat mereka bertanya bih kenapa sih aku kok dinamakan Khadijah ya saya jelaskan asal-usulnya kenapa kok dulu kok bisa ada namanya Khadijah terus artinya itu apa misalkan ada anak saya yang apa namanya Al-Asari kan gak tahu apa sih Al-Asari itu bih dijelaskan sambil mendidik anak kita kita memberikan nama tersebut akan melekat gitu dan ini penting jadi ketika kita mengambil nama sahabat apa umat sekalian ikan-umat sekalian maka kita harus tahu sejarahnya kisahnya sehingga kita bisa menceritakan nanti pada saat anak kita bertanya oh dulu ya aku apa abis apa umi ini memberikan nama kamu seperti ini ya karena seperti ini ada kisahnya di balik nama apalagi jendengan kisahkan sosok di balik nama tersebut contohnya di antara para sahabat kemudian boleh orang soleh di kaum muslimin selain para sahabat misal ya ada apa namanya dulu kalau gak salah ada ustad yang disini Hafiz beliau itu menamakan anaknya dengan Al-Albani ya Masya Allah Al-Albani beliau mungkin mengetahui tentang Asyik Al-Albani Rahimahullah Ta'ala Ali Hadis zaman ini ya Muhammad Al-Albani nah beliau menamakan nama anaknya Muhammad Al-Albani mungkin dengan harapan apa anaknya nanti sesuai seperti dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mungkin ada yang menamakan Bin Bas dan seterusnya karena ini adalah orang-orang soleh dari kaum muslimin nah disitu kita juga mempelajari kisahnya kita mempelajari artinya sehingga ketika suatu saat anak-anak kita bertanya kepada kita tentang namanya kita bisa jelaskan ini faedah berikutnya yang keempat nah ada juga nama-nama yang diharamkan yang pertama nama yang diharamkan adalah nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah contoh Abdusham ya hambanya matahari Abdun Nabi hambanya Nabi Abdul Uza hambanya Uza mungkin ada bahasa-bahasa Jawa ya di anak-anak kita yang terkait dengan penghambaan sama jangan kita pakai bahkan kita harus merubahnya karena ini adalah termasuk nama yang diharamkan kemudian penamaan yang kedua yang diharamkan adalah memberikan nama sama dengan nama Allah Rahman Rahim Khalid jangan kita kasih nama seperti itu kalau ada depannya Abdur Rahman boleh tapi kalau Rahman saja jangan terus panggilan juga penting amba umat sekalian kadang-kadang kita namanya sudah bagus Abdur Rahman tapi kita manggil anak kita Rahman sama saja padahal yang dimaksud Abdur Rahman ya Abdur Rahman ketika kita manggil jangan Rahman saja tapi Abdur Rahman woy Abdur Rahman ta'al ayo saya datang ke sini jangan Rahman saja itu biasanya orang Indonesia kan disingkat-singkat kadang-kadang enggak hanya Rahman saja eh man sini man karena panggilan itu sebenarnya doa ketika kita mengatakan Abdur Rahman lengkap nah ini doa jadi hati-hati tentang penamaan menyamakan dengan nama Allah yang diharamkan yang ketiga menamakan dengan nama selain Arab dengan catatan di sini yaitu yang seringkali khusus untuk orang kafir misal ada Kristian kan kita tidak pernah mendengar ada seorang Muslim atau Islam bernama Kristian kemudian Alexander atau kita ada bintang film misalkan ya atau pemain sepak bola ya nama kafir kita sematkan jangan ini harus kita ubah harus kita ubah kemudian yang keempat penamaan dengan berhala nyai rorok hidul misalkan atau latak atau uza dan seterusnya terus menamakan dengan keburukan-keburukan misalkan khinzir babi atau kayak tadi cikra kemudian yang nama-nama jelek juga sama kemudian penamaan dengan nama syetan ada yang kadang-kadang karena tidak tahu membaca hadis atau apa padahal itu nama syetan kita sematkan nama itu pada anak kita itu jangan kemudian yang keenam yang tidak boleh adalah yang mengandung tazkiah penyucian ini hati-hati contoh yang disebut oleh Syekh Bakar Abu Zed mohon maaf ini saya tidak ngarang-ngarang cuman ini contoh yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zed dalam kitab Tasjimatul Maulud bisa jadi ada perbedaan pendapat ulama Allah cuma saya sebutkan sesuai dengan kitab itu yaitu pertama Hakim yang bijaksana yang maha bijaksana Hakim ini tazkiah belum tentu anak tersebut jadi bijaksana kan gitu bisa jadi anak ini tidak bijaksana nanti besarnya walaupun ada pengaruh dikit makanya ini tazkiah tidak boleh ada lagi Salatin ada Sultan Syed ini penting untuk berhati-hati di sini kemudian Faida berikutnya bahwa nanti anak-anak akan bertanya tentang namanya biasanya ketika mendekati usia balik saat itulah kita harus bisa menjelaskan coba bayangkan ketika suatu saat anak Anda sudah balik kemudian bertanya kepada Anda misalnya ada anak Anda kita namakan misalkan Cikra kenapa aku dinamakan Cikra coba bagaimana kita menjawab kita tahu Cikra itu adalah sesuatu yang biasa untuk mengambil kotor mungkin kita bisa berkilah jadi kamu itu bisa seperti Cikra manfaatnya luar biasa tapi ketika kita sebut Cikra itu Masya Allah sesuatu yang seakan-akan jelek makanya hati-hati untuk pilih nama dari sisi lafadnya dari sisi maknanya ada satu lagi bahwa kebiasaan para sahabat dulu ketika memiliki anak adalah mereka datang kepada Nabi Muhammad bermusyawarah dengan Nabi Muhammad agar beliau memberikan contoh nama ini boleh jadi misalkan Anda tahu ada seorang ustad yang luar biasa dikenal kesolehannya ilmunya tinggi agamanya bagus musyawarah sama beliau tidak apa-apa sampaikan saya akan memiliki anak jendengan ada usul tidak untuk nama anak saya dan itu dicontohkan oleh para sahabat sehingga nama kita bisa pas sesuai dengan keinginan kita berarti harus wajib diterapkan tidak namanya musyawarah ustad atau namanya orang soleh itu hanya mengajukan saja silahkan Anda memilih kita lanjutkan dan yang paling pas adalah seorang seorang tua orang tua itu anjubayyin yaitu menjelaskan liwaladi kepada anaknya makna dari namanya arti dari namanya dan arti atau keadaan nama ini bahwa nama ini mahbuban dillah dicintai oleh Allah contohnya contohnya dan memberikan kamu nikmat dengan nikmat yang banyak ini nikmat ini nikmat ini diberikan kamu nikmat yang banyak oleh Allah karena itu kamu harus bersyukur dan taat kepada Allah jadi mengaitkan nama anak dengan ketaatan kepada Allah ini adalah cara pertama kalau nama anak kita muntah Abdullah Abdullah Abdul Rahman atau nama-nama yang tadi disebutkan wainkana ismuhu mutabikan di ismi nabi minal anbiya atau sahabiyin minal sahabati al-kiram fa minal mufid antukarrira alaihi qisah hadan nabi atau as-sahabi wainkana ismuhu kalau namanya anak kita itu mutabikan sama cocok sesuai di ismi nabi dengan nama nabi dari para nabi atau para sahabat as-sahabi minal sahabat al-kiram atau para sahabat fa minal mufid dan yang termasuk hal yang bermanfaat adalah antukarrira alaihi qisah anda sering ulang-ulang ulang-ulang kisah nabi dan sahabat ini kepada anak kita itu kita ulang-ulang aja sampai itu melekat pada dirinya dia sehingga terbawa dia sesuai dengan namanya dia dan selain nabi dan sahabat dari orang-orang yang dikenal kebaikannya dan anda menampakkan kepada anak tersebut tadi kan menceritakan kisah ya mahamida wa makarib yaitu kisah-kisah yang membuat apa nabi sahabat atau orang-orang yang terkena kesalahannya itu apa terpuji dan kemuliaan mengapa agar dia bersungguh-sungguh untuk berhias dengan hal-hal yang tadi dipuji tadi kemuliaan tadi dan dia berusaha meniru dengan pemilik nama ini jadi kalau dia dinamakan dengan Nuh atau Muhammad maka dia berupaya agar sesuai dengan kemuliaan dan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad dan ingin meniru Nabi Muhammad sesuai dengan kisah-kisah yang disampaikan seperti ini juga caranya pada nama-nama yang lain jadi kita bisa mengaitkan yang pertama mengaitkan dengan ibadah kepada Allah yang kedua mengulang-ulang kisah-kisah yang ada dibalik nama tersebut dan yang masuk dalam pilar yang ini juga pilar yang kelima ini adalah yaitu memberikan kunyah kepada anak kita dengan kunyah yang baik sejak kecil contohnya Abu Abdullah kecil kok sudah dipanggil Abu Abdullah ya tidak apa-apa memang ini sunahnya walaupun seorang anak itu tidak memiliki anak atau masih kecil atau dia sudah besar dia tidak memiliki anak tapi tetap punya nama panggilan Aisyah tidak punya anak tapi ada panggilannya dan seterusnya ada banyak panggilan diantara para sahabat walaupun mereka tidak memiliki anak Abu Abdullah dan ini disematkan sejak kecil ini adalah termasuk pilar ini agar apa agar mereka bisa berjalan atau bisa menjalani hidup mereka sesuai dengan panggilan ini coba bayangkan ini luar biasa kita mengenal di dalam konsep pendidikan apa umat sekalian konsep pendidikannya adalah tidak boleh menstempel keburukan kepada anak itu teori quantum teaching ketika kita masuk dalam kelas kita harus menggambarkan walaupun anak itu noakannya kayak apa seakan-akan anak itu punya bintang di dahinya disebutkan artinya apa semua anak ini baik semuanya Islam itu lebih dulu dengan apa dengan cara menyematkan panggilan kunyah dan ini lebih mulia kalau misalkan kita diajarkan di konsep itu kamu adalah arsitek kamu adalah panglima itu cara untuk menerapkan apa namanya julukan-julukan positif pada anak-anak dalam teori barat tapi ini lebih mulia apa yaitu Abu Abdurrahman Abu siapa ini panggilan yang mengaitkan dengan penghambaan kepada Allah dan mengaitkan dengan nama-nama mulia stempel yang luar biasa dan di dalam penyebutan kunyah ini itu menguatkan kepribadian anak proses pendewasaan anak itu dimulai dengan menyematkan kunyah belum punya anak sudah dipanggil bapaknya fulan padahal tidak punya anak ini proses pendewasaan itu sebenarnya sudah dimulai dari sekedar hal yang mungkin menurut kita remeh kemudian sehingga apa tidak mendahului mereka lakop-lakop bukan sebutan yang buruk mungkin dalam perjalanan mereka anak-anak kita dia dijuluki temannya dengan lakop yang buruk misalkan misalkan pincang misalkan budu misalkan apa tapi ketika anak kita sudah punya kunyah enggak nama panggilanku bukan itu panggilanku adalah Abu siapa itu akan menjadi luar biasa sebelum nama julukan-julukan yang buruk tersemat pada mereka kemudian dan penyematan kunyah ini ini adalah termasuk motivasi bagus yaitu apa optimistis tafa'ul itu optimistis sikap optimis yang bagus bahwa anak ini nanti akan hidup terus hatta yarzuka bidhuryah hingga anak ini nanti diberikan keturunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala coba luar biasa sejak kecil anak kita sudah kita dewasakan kita siapkan untuk dewasa kita beri kunyah bahkan kita optimis bahwa nanti anak ini akan mendapatkan kebaikan-kebaikan sampai dia dewasa bahkan ketika dewasa dia akan memiliki anak sudah kita bina sejak kecil inilah rahasia-rahasia luar biasa Aba Umad sekalian dalam pilar yang kelima yaitu apa ikhtiarul asma at-taiwa jadi kesimpulannya hati-hati dalam memilihkan nama anak-anak kita karena apa yang kita sematkan nama anak-anak kita itu akan membawa pengaruh pada dia kalau ada nama-anak kita buruk jelek maka rubah tidak masalah kita rubah namanya agar sesuai tadi terus kemudian tadi sudah saya sebutkan tentang ada nama-nama yang tingkatan nama-nama yang baik yang dianjurkan ada juga nama-nama yang haram maka hati-hati sebenarnya ada nama-nama yang makroh tapi tidak kita sebutkan intinya kalau Anda ingin lebih dalam membahas tentang penamaan ini silahkan merujuk di kitabnya Syekh Bakar Abu Zaid dengan judul Tasmiyatul Maulud yaitu pemberian nama kepada anak itu yang bisa saya sampaikan kepada antum sekalian semoga bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri juga antum sekalian dan apabila salah itu adalah kesalahan dari saya dan saya bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dari syaitan dan apabila baik maka semuanya adalah dari Allah dan insya Allah bisa memperbaiki kita semuanya kita tutup Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma suni ana Muhammad wa ala'ala Muhammad kama sulaita ala Ibrahim wa ala'ala Ibrahim subhanakallahumma bihamdika ashadu ala ilaha ila anta astaghfirullah wa atubu wa atubu inaik selamat menikmati selamat menikmati